Satu tahun buka, Taman Rusa Sekupang Batam Sumbang pemasukan hampir 3 miliar rupiah. Badan Pengusahaan Batam, BP Batam, terus mempercepat pengembangan Taman Rusa Sekupang. Taman yang awalnya diperuntukkan sebagai fasilitas olahraga pegawai BP Batam tersebut kini bakal dijadikan sebagai ikon wisata baru di Provinsi Kepri. Dengan mengusung konsep Smart and Green Garden, sejumlah fasilitas baru pun telah diresmikan guna mendukung pengembangan saat ini. Kepala BP Batam, Muhammad Rudy, melalui General Manager Hunian Gedung, Agribisnis, dan Taman BP Batam, Herawan, menjelaskan bahwa pembangunan yang saat ini sedang berlangsung sudah memasuki tahap keempat. Yang sudah berjalan kemarin itu tahap ketiga, seperti pembuatan kolam koi, air mancur, dan perbaikan areal jogging track. Sekarang mau masuk ke tahap empat, nantinya juga akan dibangun semacam teater di sana, ujar Rudy, Selasa, 21 Maret 2023, lalu. Ia juga mengungkapkan, Taman Rusa Sekupang akan dilengkapi pula dengan Food and Beverage, F&B, servis ke depannya. Pengembangan ini pun selaras dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudy, yang ingin menjadikan Taman Rusa Sekupang sebagai pendukung kemajuan sektor pariwisata kota Batam. Sejak diresmikan tanggal 18 Maret 2022 lalu, pengelolaan Taman Rusa Sekupang mampu menghasilkan sekitar 2,7 miliar rupiah. Hampir menyentuh angka 3 miliar rupiah. Terhitung dari 18 Maret sampai 31 Desember 2022, keuntungan yang dihasilkan sekitar 2,362 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan dari bulan Januari sampai awal Maret 2023 sekitar 360 juta rupiah. Taman Edukasi hadir di Taman Rusa Sekupang. Menurut Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, Taman Edukasi dibangun karena banyaknya pelajar yang mengunjungi Taman Rusa pada akhir pekan. Tidak hanya diperuntukkan kepada pelajar, Taman Edukasi itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Teknik budidaya tanaman dengan sistem hidroponik, tanaman langka, cara membuat pupuk kompos, sawah, serta sistem daur ulang air hingga listrik dari tenaga surya menjadi pelajaran penting yang bakal didapat para pengunjung. Selain taman atau kebun edukasi, fasilitas baru yang dibuka adalah kolam koi dan kolam pemancingan untuk seluruh pengunjung. Dengan adanya penambahan fasilitas baru ini, diharapkan bisa menjadi daya tarik lebih untuk dikunjungi ke depannya, pungkasnya. Sumber Ariastuti Sirait, Kabiro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Editor Deddy Suwada Terima kasih telah menonton!